oke teman-teman kita langsung saja mulai tutorialnya nah jadi untuk gambar yang pertama yang ada tulisannya itu kalian bisa bikin di pcr ataupun kalian juga bisa bikin di instastory dari instagram gitu ataupun juga bisa kalian bikin dari aplikasi lainnya nah disini aku bikin tutorial yang sesuai aku buat di video tadi aja guys aku bikinnya di inshoot, aku klik aplikasi inshoot lalu aku klik foto nah untuk gambar yang kayak gini itu bisa kalian download di pinterest aku klik yang ini nah langkah selanjutnya kalian bisa beralih ke bagian bawah lalu kalian klik text kalian klik saja terima kasih oke aku pilih pilih textnya dulu ya guys klik tanda centang ini bisa kalian zoom aja oke setelah selesai aku klik potong lalu aku pilih yang 6 banding 9 klik tanda centang nih setelah selesai seperti ini kalian klik saja simpan oh iya untuk yang nama saudari itu bisa kalian ganti ya menjadi teman, sahabat, ataupun pasangan juga bisa oke silang aja otomatis dia itu udah tersimpan ke galeri oke kita lanjut ke aplikasi CapCut teman-teman setelah terbuka aplikasi CapCutnya kita klik pada tulisan proyek baru yang ini lalu foto yang pertama kita masukin foto tulisan yang ini lalu foto yang kedua sampai yang ke 10 itu bebas bisa kalian mix foto kalian sama foto teman kalian ataupun juga bisa foto foto kalian berdua sama teman kalian ataupun sahabat kalian disini aku masukin dulu ya guys kayak foto mix gitu oke setelah 10 media disini itu pun 10 foto totalnya ya guys oke semuanya kita klik tambah setelah itu kita beralih ke bagian akhiran lalu kita klik dan kita hapus kita beralih lagi ke bagian depan nah setelah kita beralih ke bagian depan kalian geser yang di bagian bawah ini kalian klik format lalu kalian pilih yang 16 banding 9 oke oke teman-teman lalu kalian atur di semua fotonya sesuai dengan ukuran 16 banding 9 bisa kalian zoom aja dari foto yang ke 2 sampai foto yang ke 10 ya guys sampai dia tuh full ukuran 16 banding 9 selamat menikmati oke ya guys oke setelah selesai seperti ini kita beralih ke bagian depan selanjutnya kita atur durasinya di foto yang pertama kita atur menjadi 2,9 detik oke di foto yang kedua kita atur menjadi 0,8 detik foto yang ketiga kita atur menjadi 0,8 detik juga next di foto yang keempat kita atur menjadi 0,8 detik juga foto yang kelima juga sama 0,8 detik juga oke yang selanjutnya yang ke enam kita atur menjadi 0,9 nanti pokoknya tulisan durasinya akan aku taruh di samping video ini oke foto terakhir menjadi 1,0 oke setelah semua durasi sudah diatur langkah selanjutnya aku bakalan beralih ke bagian bawah di bagian bawah ini kita klik pada menu efek lalu kita pilih efek video nah teman-teman disini tuh banyak ya berbagai macam pilihan efek video disini aku kayak pilih dia tuh kayak efek retro gitu kita beralih ke atas ini ada tulisan retro kalian klik saja lalu kalian bisa pilih ya guys yang kayak lebih estetik yang mana misalkan aku pilih yang bingkai film 2 ini aku klik aja lalu aku klik tanda centang nah dia itu kita klik di bagian bingkai film ini kita geser sampai ke akhir foto oke setelah selesai lanjut ke bagian akhir kita bakalan tambahin sound kita kembali klik ini dan disini ada tulisan tambahkan audio kalian klik saja lalu kalian pilih di ekstrak karena suara yang bakalan aku ambil ini dari video nanti link untuk download videonya ataupun suaranya nanti bakalan aku taruh di deskripsi box oke kalian klik import suara saja oke disini bakalan aku play oke teman-teman setelah selesai kalian bisa klik di bagian 720p ini lalu kalian full in menjadi 1080 nah disampingnya atas ini ada tulis gambar panah yang ke atas kalian klik saja dan dia tuh lagi mengeksplore dan bakalan langsung tersimpan ke galeri kalian oke mungkin sekian dulu tutorialnya semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya guys dan kalau misalkan kalian mau request boleh komen video ini oke jangan lupa untuk bantu subscribe channelnya Arika Andura biar channel ini makin berkembang dan jangan lupa juga untuk like komen serta share videonya see you next video guys bye bye